Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang diterapkan kepada menghafal Asma'ul Sunnah dan Al-Quran Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu produk dari siswa dan siswi MTS MA Al-Quran Loribah Hanifidah Yakni peta imajinasi yang biasa kita sebut sebagai mind mapping Kali ini kami bersama salah seorang dari siswa MA Al-Quran Loribah Hanifidah Baik kita perkenalan dulu siapa disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aghira Rizki Ramadandi Saya berasal dari Bali Sekarang saya sedang berada di kelas 10 MA Al-Quran Loribah Hanifidah Jadi disini saya akan mempresentasikan tentang bukunya seorang profesor yang sangat terkemuka di Indonesia yaitu Profesor Quraishihab Nah jadi disini ada salah satu bukunya yang saya mempengkan yang berjudul Dia Dimana-Mana Nah yang dimaksud dia disini adalah Itu Tuhan kita Allah SWT Nah jadi kita harus mengimani bahwa Allah itu memang berada diantara kita Dengan cara yang pertama itu kita dapat ketahui dari asmanya yaitu Ada yang menyebutkan bahwa Allah itu Az-Zohir yang maha jelas Namun ada pula yang menyebutkan Al-Batin karena saking jelasnya itu kita tidak dapat melihatnya Nah disini dibuktikan dalam cabang yang pertama yaitu di alam semesta Jadi di alam semesta itu terdapat kita ambil contohnya ada bintang Jadi di bintang itu Allah telah menciptakan beribu-ribu bintang bahkan berjuta dan bermilyar-milyar bintang Tapi manusia itu hanya mengetahui sedikit hanya sekitar 6 ribu bintang Contoh kedua adalah hujan Jadi dalam hujan itu banyak orang yang mengatakan bahwa hujan itu adalah barokah Nah itu sangat benar karena hujan itu dapat menumbuhkan segala macam tumbuhan tanpa kita menyiramnya Jadi hujan itu memang benar-benar barokah Jadi orang-orang yang menyesali jika ada hujan orang-orang yang mengeluh itu mereka salah Karena Allah telah menurunkan hujan sebagai barokah Nah kita lanjut ke cabang yang kedua yaitu manusia Allah telah menciptakan manusia dari berbagai organ tubuh Ada otak, jantung, mata, telinga Namun disini saya akan membahas salah satunya yaitu tentang jantung Jadi Allah menciptakan jantung itu hanya sebesar genggaman tangan Tapi itu sangat berefek pada seluruh bagian tubuh dari kita Jantung berdetak selama 23 ribu kali per menitnya Kalau saja misalnya jantung itu tidak berdetak semenit saja Maka kita bisa meninggal dengan tiba-tiba Nah di hewan Allah telah menciptakan hewan itu ada yang bisa hidup di darat atau di air Ada pula yang bisa berhidup di antara keduanya Seperti katak, kodok, dan yang lain-lain Nah disini saya akan membahas tentang salah satu hewan yang berada di udara Yaitu contohnya burung Jadi Allah telah menurunkan, menciptakan burung itu dari tanah Seperti dulu di kisah ketika Nabi Muhammad dilahirkan Allah membantu orang-orang pengikut-pengikut Nabi itu Untuk memerangi pasukan gajah Jadi Allah telah menurunkan burung ababil untuk melempari dengan bebatuan Nah di cabang selanjutnya Di tumbuhan Jadi Allah telah menciptakan buah kurma Buah kurma itu yang biasanya kita makan saat Ramadan Saat berbuka puasa Nah itu disitu terdapat sekitar 20% air dan 35% kalori Jadi itulah yang menyebabkan kita cepat kenyang Seperti sunnah rosul ketika sahur itu memakan 3 biji kurma Atau ketika berbuka itu sudah mengenyangkan Nah di cabang lain-lainnya Ada banyak ada seperti Allah menciptakan timbangan Lalu lintas Rezeki dan aneka mahluk Selain yang tadi itu Seperti selain manusia, hewan dan tumbuhan Nah disini saya akan menjelaskan tentang lalu lintas Yang dimaksud lalu lintas disini bukan lalu lintas Yang seperti kita lihat biasanya Yaitu yang diatur oleh polisi Tapi disini yang dimaksud lalu lintas disini adalah tentang lalu lintas kehidupan Jadi Allah itu mengatur bagaimana jalannya kehidupannya Dari kita lahir ke dunia hingga kita meninggal Ya sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Agzra Wow begitu hebatnya ya presentasinya Jadi dalam satu buku yang berjudul Dia dimana-mana karangan Profesor Dr. Kihaji Kurasihab Bisa dirangkum menjadi peta imajinasi Yang simple, penuh warna, dan penuh Dengan gambar-gambar ya pastinya Dan sangat menyenangkan sekali bagi kita semua Baik Itu sekian dari apa yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa lagi ke segmen berikutnya Baik sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay Shining with Al-Quran Sampai jumpa lagi